Uang kita, harta kita, mobil kita, jam tangan kita, semua kekayaan kita, itu adalah milik Allah SWT. Sampai jam 1 malam, pertama. Nonton boleh itu enggak ada manfaatnya ya. Sementara kan kita sebagai seorang muslim itu harus diminta sama Allah untuk meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Allah mengatakan dalam sholat al-mu'minun, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ أَلَّذِينَمْ فِي صَلَاتٍ خَشِعُونَ وَالَّذِينَمْ أَنِلَّقْ وِمُعْرِضُونَ Sungguh telah beruntung orang yang beriman. Siapa dia? Itu orang yang khusyuh dalam sholatnya. Dan orang yang meninggalkan yang berkara siap-siap. Sekarang kalau kita nonton jam 1 sampai jam 3 misalnya. Apakah lebih baik kita tahajud saja? Iya enggak? Iya dong. Ini kita tahajud, dapat pahala, kita baca Quran. Daripada nonton sepak bola, enggak ada manfaat. Tolong jelaskan ke hukum-hukum yang nonton bola itu secara ini. Ya, nah sepak bola karena itu masalah berhubungan dengan masalah dunia ya. Dan permainan-permainan sebatas permainan yang tidak ada nilainya. Apa namanya, yang berhubungan dengan masalah-masalah yang sifatnya ibadah. Pada asalnya sih boleh-boleh saja. Karena ada kaidah pusul fikir mengatakan, Al-aslu fil asya al-hibahah. Pada asalnya, segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia, pada asalnya boleh-boleh saja. Enggak masalah. Kecuali kalau ada, apa namanya, dalil yang mengharamkannya. Kalau ada dalil yang mengharamkannya, baru deh haram hukumnya. Batasan yang masih dibolehkan untuk nonton, bagaimana sih? Nah, ini benar, bagus nih. Penyakannya nih. Tentunya menen bola pun juga, kalau kita mau nonton, hukum asalnya boleh-boleh saja juga. Enggak masalah. Cuma masalahnya, kita juga harus tahu batasannya apa. Batasannya yang pertama ya, Enggak boleh di situ terdapat sesuatu yang haram, misalnya melihat aurat. Yang kedua, jangan sampai melalaikan kita dari kewajiban. Ya, seolah, timah waktu, misalnya kita lalaikan. Yang ketiga, jangan sampai kita malah mengidolakan pemain bola yang potabene non-muslim. Itu enggak boleh. Khawatirnya kita malah menjadi mengidolakan sesuatu orang yang tidak berhak diidolakan. Rasulullah SAW, pernah ditanya oleh seorang sahabat, Rasulullah, ada orang yang mencintai suatu kaum. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah, seseorang akan berkumpul dengan yang ia cintai di hari kiamat. Nah, kalau misalnya kita mencintai orang yang neta dia kafir kepada Allah SWT, apa itu tidak berbahaya? Atau kadang, maaf saja ya, sampai sebagian pemuda itu mengidolakan banget. Sampai-sampai gaya hidupnya, gaya jalannya, gaya ininya, dia ikuti. Padahal itu tidak bagus, dan sangat tidak layak sekali. Sudah begitu, yang mengerikan lagi terkadang sampai ada taruhan. yang judi itu, itu lebih. Minum nggak boleh saat yang minum, taruhan minum nggak boleh ya. Kalau menang misalkan, minum apa gitu. Tetap nggak boleh. Minum olah kan itu nggak boleh. Ngomong-ngomong, megang siapa saat? Eh? Aneh? 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 Aneh si megang istri weh. Aneh.